Intro Halo 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 teman-teman kali ini aku mau kasih tau cara untuk menyelesaikan quest dunia cermin teka teki yang dimana quest dunia itu bisa ke trigger kalau kalian udah masuk ke dalam cermin ya totalnya itu ada 6 cermin di map 4.2 itu 6 cermin udah aku tandain 6-6 cerminnya nah untuk bisa masuk ke dalam cermin itu kalian harus mengerjakan dulu quest dunia yang kitab kebenaran samudera ini quest dunia yang di 4.1 aku udah pernah upload videonya ya kalau bisa kalian juga cari yang enigmatic page nya juga ya nah kalau kalian ngerjakan itu dan juga kalian ngerjakan quest dunia jejak narcisus yang dimana harus ngerjakan quest dunia narcisus ini untuk mengakses tempat-tempat seperti tempat ini gitu kan seperti tempat ini gitu nah kalau udah yuk kita pergi aja ke 6 lokasi cermin ya yang pertama dari sini kalian teleport ke teleport ini ini ya teleport disini nah dari sini kalian tinggal masuk aja ke nih reruntuhan ini ya untuk mengakses tempat ini harus ngerjakan quest dunia yang jejak narcisus ya kita masuk sini kemudian turun ke kiri kemudian turun ke kiri kemudian ini ke kiri tuh dah ada cerminnya tuh tinggal masuk aja ke dalam cermin ya masuk ke dalam cerminnya kita teleport ke sini nah disini kita harus nah disini kita harus mem bikin si ini apa sih ubur-ubur atau apa ini kayak ya ubur-ubur lah ya ya ini harus nganterin dia ke sana ya teman-teman tuh ke kaca yang ada bunga mataharinya caranya kita tinggal matikan semua api yang ada disini kita matikan semua apinya dulu berarti kalian pakai karakter hydro ya matikan apinya yang itu matikan ini matikan oke nah kemudian tinggal hidupin dua api nih yang ada di ini ya yang di bawah kaca dari bunga matahari jangan lupa gunakan pyro oke nah kemudian dia akan jalan tuh kan jadi kita kayak nganterin si apa sih itu tadi tuh arwah itu ke sini ya oke selesai dari sini ya kalian bisa keluar dari sini kalau mau keluar karena ke tele ke tempatnya yang sama aja sih sebenarnya nih sama aja nih masih di ruin masih di ruin ini juga nah ini yang pertama udah selesai selanjutnya dari sini teleport ke teleport ini dia ada disini nih teleport ke teleport ini dari teleport ini ke kanan masuk ke rurun Tuhan kanan sini ini yang masuk kemudian ikutin aja jalannya diikutin aja jalan ini kemudian ke nah ini dia tinggal kita masuk ke cermin maka ada chest ke segel dan ada musuh tinggal kalahin musuh aja oke setelah ngalahin musuh maka chestnya kebuka tinggal buka chestnya nah itu dia si itu pergi ke arah bunga matahari itu ya dia bisa balik lagi ke teleport ini tapi sama aja bakal keluar disana juga ini udah selesai nah selanjutnya disini ya teman-teman nih teleport lagi ke teleport ini kita pergi ke bangunan Narzi Sand Cross kita masuk aja ke dalam itu nah pas di dekat ini ya dekat chest ini ya sini ada pintu masuk masuk kemudian dari sini putar ke belakang masuk ke pintu ini sebelah kanan nah ini dia masuk cermin nah itu ada chest ya kita tinggal buka chestnya tapi ke ini ada barier enggak terlihat itu ya caranya tinggal mutarin doang putarin ini doang op bawah nah tinggal putarin aja ya dah selesai makasih siapa ini apa sih namanya ini nah berenang ke bunga matahari itu oke rupanya kita ke tele disini rupanya ini udah kelar ini udah kelar selanjutnya kesini ya nih kalian telepon ke telepon ini kemudian dari sini tinggal putar badan aja ke belakang nih tinggal masuk aja di runtuhan ini habis itu ke kanan nah kalau kalian belum ngerjakan quest dunia yang jejak melar Cisus maka kalian tuh enggak bisa akses tempat itu disana tuh ada barier gitu ada barier merah gitu ini masuk aja dia ada di sebelah kanan ini tuh sebelah kanan ini kalian masuk sebelah kanan nih oke ini tinggal masuk cermin tinggal seperti tadi tinggal ngalahin musuh aja oke jadi udah si siapa si yang itu tadi udah lewat kesana dan tinggal kita ini udah selesai berarti yang disini udah selesai dan dua terakhir disini ya kalian tinggal telepon aja ke telepon ini nah ini tinggal masuk aja ke bangunan depan sana disini ada puzzle ya tapi kalau kalian udah ngerjakan quest dunia yang jejak ngar Cisus otomatis ini udah bisa dibuka udah bisa masuk ke cermin ini tinggal masuk ke cermin nah ada chest ya tinggal kalian buka chestnya nah selesai dari sini kita keluar kesini si yang itu udah jalan kesana masuk lagi ke cerminnya benih apa ubur-ubur kayak anak kepompong oh bukan kayak anaknya nyamuk gitu ya tadi ya kita telepon ke atasnya intai itu cermin yang kita masukin tinggal kita masuk kesini kita turun ke bawah nah dari sini tinggal urus aja ikutin jalan ini ke kanan main baju ke depan ke depan sana nah kalau misalnya kalian kalau kalian ada si dia itu tinggal kalian turun aja ya kalau enggak ya nampak aja langsung terus dia ada pas di sana tuh tinggal masuk aja nih masuk ke cermin ya kalau ini jangan ayin musuh aja oke dan mana dia mana dia mana dia mana tuh dia udah masuk situ ya dan kalau kita udah ngerjakan 6 cermin itu maka cermin tempat dia masuk tadi bercahaya ya teman-teman bercahaya ungu dan kita udah bisa masuk ke cerminnya ini tinggal kita masuk aja masuk ke cermin nah nah maka kita ke tempat ini ke tempat ini ke tempat buku ini kalau kalian masuk ke dalam buku itu maka kita teleport ke sama banget tempatnya ini nah ini kita bicara sama si kanotila oke kita teleport lagi balik ke sini dan quest dunia cermin dan cermin teka teki selesai simple ya questnya ya gak simple-simple amat intinya harus ngerjakan dulu harus menyelesaikan 6 cermin itu oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk videonya makasih menonton video semoga bisa menonton video see you next video bye bye